Nah jadi nih kalau yang di sebelah sini, ini itu pesantrennya, itu pesantrennya pesantren Teguhireng Nah jadi barusan itu kita udah dari Sehwana Samsudin Cuma gue gak sempet, cuman gue gak sempet video karena keadaan ini masih subuh dan gue pun masih ngantuk Jadi tadi itu cuman nyurut doang itu juga cuman 4 detik, pokoknya ngantuk banget dan orang Madura itu intinya keras-keras Jadi gue pun serem-serem gitu lah pokoknya Kalau yang pengen tau, dateng aja kesini Semoga kalian bisa diberi kesempatan untuk kesini, amin Nah jadi ceritanya kita udah di Madura Dan kita mau nyobain sateng Madura itu kayak gimana Walaupun kayaknya sama sih nanti ya Kita cerita-cerita Nah jadi gue mau sedikit Berikan komentar ya Jadi rasanya itu Enak banget pokoknya Dibandingkan sate-sate yang hitam Pokoknya ini tuh lebih manius gitu lah Ada khas-khas jawanya gitu Ud gimana Ud? 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 Ud di Sefuna Muhammad Tolil Ud gimana Ud? Ud gimana Ud? ya gitu, mari kita masuk ke dalam ya kita lihat suasana di dalam kayak gimana selamat menikmati nah jadi semestinya itu ya di dalamnya itu ada di dalamnya gue excited banget tiap hari ada dan satu hal yang harus dicoba ketika kesini itu di depannya itu ada sate madura yang mana enaknya minta ampun bet subhanomo beda banget sama sate-sate ini madura asli ini di belakang gue indah banget recommended cuy jembatan suramadu kalau itu kayak gue dengit di 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 Surabaya dan pelaksanaannya itu asli banget, enak banget, mudah dan sejuk gitu. Dan ini mungkin jadi pengalaman terakhirnya Pak Wajib Wahyu berada di kota Surabaya sebelum dia berangkat ke Turki. Mudah-mudahan di bulan September dia berangkat ke Turki dan ini menjadi kenang-kenangan, berpisahan juga dengan Angkatan Anandusa. Juga punya gitu aja dia, bokeh. Nah jadi, jadi tadi itu pokoknya kita gak super slow. Ya gue gak super slow soalnya, tempat kayaknya bisa sekarang sudah ada. Tapi ini makamnya mau ditutup. Makam yang gue menggunakan pesannya. Ini juga mau sok-sokin aja ya sekitar kesini ya. 11 menit lagi tutup soalnya. Oke, waktu Indonesia guys. Jadi, kesini itu ditutup jam pasir dan ini bukanlah sejam 2.4 malam. Nah jadi nih kalau yang di sebelah sini, ini itu pesantrennya. Pesantrennya, pesantrennya tepulirang. Tapi gue gak tau nih dari mana masuknya dan kayaknya gak bakal masuk. Cuman ya ini nih. Pesantrennya daerah-daerah sekitar Salang. Pesantrennya dan sekitar sini ini, itu makamnya. Alhamdulillah guys, gue berhasil videoin ya. Tadi kita jaraknya udah ya sih ya. Jaraknya udah udah seperti tadi. Sehingga cuma baterenya itu mati. Coba gimana gak shock ya. Ya udah hape mati. Kamera mati. Jadi susah buat bikin video gitu lah. Tadi untung bisa di charge dulu. Terikutan lah ke warung gitu ya. Dan sekarang, bagus. Tuh geng. Ya coba udah mau ditutup. Untungnya gue udah bisa masuk, ngusur disana. Ya biar gak ada beskir. Oke, bye-bye. Tidak. 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 Tsid. Tidak. 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 Coba boleh, lebar. Tidak. Tidak kulit. Tidak kulit jest. Tidak kulit queda. di Pono Pesantren Lirboyo cuman kayaknya gue gak bakal suruh semuanya deh karena ternyata di luar ekspektasi gue dikira gue itu Pono Pesantren Lirboyo itu ya sama gitu kayak Aliciat masih satu bundaran gitu ternyata tidak dan kita itu berada di daerah Pono Pesantren Tahbisnya dan untuk itu ke depannya ya seperti itu enak ngeganggu bahaya oke jangan lupa like komen dan subscribe nah jadi pada malam ini kita ke cafe dulu melepaskan penat santri juga keren dong yang bisa kayak gini oke one two three selamat pagi oke thank you thank you yeah 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 Terima kasih telah menonton!